Intro Saudara Polresta Sorongkota gelar apel kesiapan pasukan operasi keselamatan Mansinam 2023 dalam rangka penegakan disiplin dalam berlalu lintas. Ada 7 target pelanggaran yang akan ditertibkan dalam kegiatan kali ini. Setelah operasi Mansinam penegakan disiplin berlalu lintas digelar, mulai pekan ini hingga 14 hari ke depan, razia akan dilaksanakan pada sejumlah ruas jalan di kota Sorong, Papua Barat Daya. Kapolresta Sorongkota, Kombes Polhepi Perdana Yudianto mengatakan, operasi keselamatan Mansinam menurunkan 30 personil dalam rangka cipta kondisi tertib berlalu lintas. Jelang hari raya nanti, sekaligus untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ada pun 7 target operasi kali ini, meliputi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel, pengemudi yang masih di bawah umur, roda dua berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi tidak menggunakan helm, berkendara dalam pengaruh alkohol, pengemudi melawan arus, dan perlengkapan kendaraan bermotor dengan kenal pot bising. Pengendara kendaraan roda dua yang tidak menghelm, kemudian menggunakan handphone pada saat pengendaraan bermonceng lebih dari satu, kemudian roda empat juga yang tidak menggunakan silbet, menggunakan handphone pada saat pengendaraan, kemudian kita juga mengejarkan surat-surat, yang juga kenal pot bong, perlengkapan juga kita laksanakan pengertifan, kita menggunakan perlengkapan perlengkapan secara elektronik, dan maupun perlengkapan. Dalam operasi keselamatan kali ini, akan mengedepankan kegiatan preventif, edukatif, serta persuasif dan humanis. Diharapkan masyarakat untuk mengikuti aturan berlalu lintas yang telah ditetapkan, guna mengurangi angka pelanggaran berlalu lintas, dan meningkatkan disiplin masyarakat di Kota Sorong.